Ketua DPR RI Marzuki Ali menilai penyelenggaraan pemilihan umum tahun ini adalah yang terburuk. Kecurangan pemilu presiden di Hong Kong menjadi hal terburuk yang semestinya dapat dihindari. Marzuki Ali menyayangkan pemilu di Hong Kong yang berlangsung dalam suasana kekisruhan karena banyak TKI tidak bisa mencoblos. Penyelenggaraan pemilu di luar negeri hanya memberi satu hari bagi para TKI untuk memilih. Keterbatasan tempat dijadikan alasan untuk tidak memberikan kesempatan kepada TKI untuk menyampaikan hak suaranya. Menurut Marzuki seharusnya KPU mengambil jalan darurat dengan menghubungi penyelenggara pemilu di Hong Kong dan memberikan bantuan dana. Marzuki juga mengaku prihatin dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sengketa pemilu legislatif yang hampir semua ditolak. Pada rakyat mengharapkan ada koreksi dari MK, namun MK justru berpikir normatif. Kalau kita bicara soal penyelenggaraan pemilu, memang memprihatinkan pemilu yang tahun 2014 ini pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia, sangat brutal.